selamat menikmati selamat menikmati tekan subscribe bagi yang belum dan tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru selamat menikmati ayo mengamati untuk sekedar mengingatkan tentang ciri-ciri pantun yang telah dibahas pada video pertama maka pakos akan mengulang kembali tentang ciri-ciri pantun ciri-ciri pantun itu ada lima yang pertama tiap satu bait terdiri dari empat baris yang kedua tiap baris terdiri dari delapan sampai dua belas suku kata yang ketiga tiap baris terdiri dari empat sampai enam kata yang keempat baris satu dan dua disebut sampiran dan baris tiga dan empat disebut isi yang kelima pantun berima atau bersajak ABAB atau AAAA nah untuk lebih memahaminya lagi pangkos kasihkan contoh beberapa bait pantun pada bait pertama indah kuala berbaras samudera ulangi indah kuala berbatas samudera untayan lautan satu kanusa garuda pancasila lambang negara lambang persatuan kebanggaan bangsa nah pada bait pertama ini baris satu dan dua disebut sampiran baris tiga dan empat disebut isi nah dalam satu bait ini terdiri dari empat baris atau empat larik nah jadi dalam satu bait itu terdiri dari empat baris kemudian pada ciri selanjutnya bahwa pantun itu terdiri atau istilahnya dalam setiap baris terdiri antara delapan sampai suku kata nah untuk menentukan suku kata seperti ini kita ambil contoh baris pertama pada bait kedua indah biang lala di langit tinggi kita hitung suku katanya in satu dah dua di tiga ang empat la lima la enam di tujuh la delapan ngit sembilan ting sepuluh gi sebelas nah itu baris pertama ternyata terdiri dari sebelas suku kata nah silahkan anak-anak untuk lebih memahaminya lagi hitung baris-baris selanjutnya ada berapa suku kata kemudian ciri yang lainnya tentang pantun adalah tiap baris terdiri dari empat sampai enam kata nah enam kata seperti ini kita lihat pada baris keempat pada bait pertama mari amalkan sepenuh hati mari satu amalkan dua sepenuh tiga hati empat jadi pada baris keempat pada bait pertama pada bait kedua ini terdiri dari empat kata kemudian ciri pantun yang terakhir yaitu berima ab ab maksudnya adalah bunyi akhir dari baris pertama dan ketiga itu sama bunyi baris kedua dan keempat itu sama kita ambil contoh disini pada bait ketiga rumah di sawah disebut saung menunggu padi sambil bernyanyi semangat cinta tanah air telah bergaung memenuhi segenap penjuru bumi kita lihat pada bait ketiga ini baris pertama berbunyi um dan baris ketiga pun berbunyi um pada baris kedua berbunyi i maka pada baris keempat berbunyi i nah itu adalah yang dimaksud berima ab ab silahkan anak-anak lihat lagi baik perbaiknya tentang rima ini untuk selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yaitu macam-macam pantun pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia ialah sebagai berikut satu pantun anak-anak ialah suatu pantun yang berhubungan dengan suatu kehidupan pada masa anak-anak pantun tersebut dapat menggambarkan suatu makna kegembiraan maupun kesedihan dua pantun orang muda ialah suatu pantun yang berhubungan dengan suatu kehidupan pada masa muda pantun tersebut biasanya berartikan mengenai perkenalan hubungan asmara rumah tangga dan perasaan entah itu kasih sayang iri dan lain-lain serta juga nasib yang ketiga pantun orang tua ialah suatu pantun yang berhubungan dengan orang dewasa atau orang tua biasanya mengenai suatu adat budaya agama nasihat dan lain sebagainya nah itu macam-macam pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia sekarang macam-macam pantun berdasarkan isinya ialah sebagai berikut yang pertama pantun jenaka ialah pantun yang berisikan mengenai hal-hal lucu dan juga menarik dua pantun nasihat ialah suatu pantun yang berisikan mengenai suatu nasihat yang bertujuan untuk mendidik dengan cara memberikan suatu nasihat mengenai moral budi pekerti dan lain sebagainya yang ketiga pantun teka teki ialah suatu pantun yang berisikan suatu teka teki dan juga biasanya para pendengar atau juga pembaca akan diberi kesempatan untuk dapat menjawab atau menerka teka teki pantun itu dan yang terakhir pantun kiasan ialah suatu pantun yang berisikan mengenai suatu kiasan yang biasanya untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat atau tersembunyi nah itu bentuk atau macam-macam pantun berdasarkan isinya untuk lebih jelasnya kita masuk kepada beberapa contoh pantun contoh yang pertama adalah pantun pendidikan tiap malam tidur pulas berangkat sekolah membawa tas jika ingin menjadi bintang kelas belajar jangan malas-malas bermain musik dengan bitar jangan lupa sambil berpantun jikalau kamu ingin pintar maka belajarlah dengan tekun contoh pantun agama sungguh indah pintu dipahat burung puyuh di atas dahan kalau hidup pendak selamat tak selalu perintah Tuhan burung kutilang terbang di angkasa bersama teman dan anak-anaknya pandai-pandailah menghargai sesama karena wajib untuk semua umat beragama sekarang masuk contoh pantun nasihat jalan-jalan ke Semarang bawa bandang tanpa duri belajarlah mulai sekarang untuk bekal kemudian hari contoh pantun jenaka hujan turun di hari sabtu anak duduk makan bubur melihat katak duduk termangu bango berjoget untuk menghibur contoh pantun teka-teki jikalau tuan tajuk cendana ambil gantang jemurkan kepala jikalau tuan memang bijaksana binatang apa ekor di kepala ayo coba apa jawabannya sekarang contoh pantun anak-anak akar alang entah menghilang tumbuh bukan sebagai tanaman hati senang bukan kepala bermain bola bersama teman nah itu beberapa contoh pantun mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami terima kasih semoga bermanfaat kalau ada saran atau pertanyaan silahkan menulis di kolom komentar ya aku cinta Indonesia sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati